Assalamualaikum guys, yo Balik lagi dengan saya Fian, di video kali ini saya akan bermain game Spirit, Gadis, Idle Jadi guys, ini game ya bisa dibilang baru rilis di Playstore Indonesia Rilis di tanggal 19 Juni Berarti ini game ada ya, jalan 2 minggu rilis di Playstore Indonesia Terus ini game bisa dilihat Bisa dilihat Game kayak gini, ya pastinya developer Moby Rix Jadi kalau ada kalian yang mau main ini game nanti saya tuliskan Link di deskripsi, langsung di cekan-cekan Masuk ke cerita di dalam kastil ya Iblis kah? Nightmare, mimpi buruk Elf Queen Oh, ini kesantrianya gitu Jadi, ya sesuai judul Pemeran utamanya kebanyakan perempuan Tapi ini kok cowok Namanya Fan lagi Gameplay ya kayak gini aja ya Tinggal diikutin aja Jadi kita sebagai fan itu tuh bawa Apa itu guys? Bawa perempuan, bener nih perempuan Tapi perempuannya ada ikut battle Kira gue masuk pintu kemana? Sekaranya cuma naik lantai Oke, kita ketemu perempuan lagi Jadi Katerutamanya tetap cowok Cuman Partnernya kebanyakan cewek semua ya Jadi kayak harem gitu Model-modelannya Modelannya Coba kita lihat Tuh Yang paling belakangnya siapa? Dia cuma nodong aja loh ya Nodong doang Ya, kayak gitu Kita tuh ditugaskan melindungi dia gitu Waduh Jauh lebih dalam Jauh lebih tinggi di tower Adanya namanya The Lord of the Nightmare Intinya dia tuh mimpi buruk Ini kita ya Si Fan Ini wanita yang kita tolong Apa ini kunci dari segala-galanya Kan biasa ada tuh ya Geng-geng gitu tuh Kunci dari segala-galanya Login selama 14 hari Lewat di hari keempat 7.11.14 Ya pastinya bagus banget Nah, disini ada login 7 hari juga Hadiannya simple Tapi lebih maksimal daripada Hari 14 Maksudnya tuh keseluruhan dari 14 D ini ya Waduh Ini sih dapatnya aja 90 ribu Belum sama yang kuning-kuning nih ya Kita up dulu Wah Lantainya Berubah suasana Misi tinggal dikejarkan aja Oke Tinggal diklik-klik aja Nanti dia langsung ngarahin ya Karena kan Ya ciri khasnya game idol Kita ada kayak bantuan sepel Terus disini ada Welcome to pack Kalau mau beli Diamond juga Kalau mau beli Habis tuh Apa ini Beli lah Murah aja kok Dan bisa dibeli Selama 7 hari betul turut juga Relay Ini macam season pass gitu ya Jadi Kita fokus yang gratis aja Gratis juga udah lumayan loh ya Hadiahnya Disitu Oh Bener ya Jadi kunci dari segalanya ya Soalnya namanya spirit Sesuai judul Tapi pemeran Pendamping utamanya Laki-laki satu Dan partnernya ini ya Oh Paham Kalau funnya bisa diganti Ya nanti kita ganti ya Gacha senjata Senjatanya juga menyesuaikan Carter yang kita pakai ya Terus makainya gimana Oh Tinggal di upgrade Gampang aja Nah tinggal auto equipment Dia juga tinggal di upgrade Auto equipment Dan ini main system grade ya Tuh Dari putih Hijau Biru Biru ini rare Ungu itu epic Kuning itu legend Nah ini SSR nya ya Ada skill Oh batu yang kita beli tadi Tutup Ada bisa pecah juga Costum Oh Tambah status Training Training character Sudah gitu aja Kita upgrade all Kita level up Potensinya nanti di level ya 10 sampai 50 Postum juga ternyata Habis itu apa Sob Sob kalau mau beli ya Nih Terus saya lihatkan Dungeon nya ini Racer sama hero dungeon ya Masih ke kunci Ya Nggak usah juga matanya Berbinar-binar Sudah gitu aja Kita fokus dulu nih Making fun Ke level 15 Ya 20 lah Atau lebih Sekiranya Duit kita cukup Aham Nggak cukup Sudah guys Ini season pass juga Tinggal ambil Ini ada 5 ya Jadi tinggal dikerjakan aja Misinya mudah-mudah Kalau mau di top up Kan juga silahkan Kita coba ke option Bahasa Seperti biasa ya Tidak ada bahasa Indonesia Kalau game mobil Spirik Habis itu Lagi guys Tidak ada sih Kayak gitu aja Udah Simple Kita lanjut Lagi guys Malah mati Ini juga di upgrade Enggak Tergantung batunya Hidup juga Sudah Mantak di 37 Nah yang gadis Kita kuatkan juga Karena dia Ya Dimana ya Bebas sih Mau naikin yang mana Tapi Kita tag aja dulu Karena Udah paling enaknya Kayak gitu sih Tau loh Belum ada prajurit Dapat gadisnya Juga paling dari Berpetualang Kita tutup Kita ambil 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 Oh weapon Semua Manggatis Gimana sih Oke Kue seperti biasa ya Daily, weekly, atau mingguan Sama repeat Dungeon celeng Jadi pandahkah? Nah guys berarti yang di dungeon itu tuh yang kita kalahkan ya oke masukkan sudah itu aja 45 45 tuh upgrade attacknya aja sudah oke gampang gitu aja misinya ya gitu-gitu aja ya kayak misi muta-muta saja kita punya 1000 oh beli yang ini kita kasih equipment udah yang bantu kita tuh dia pakai ini ya kayak spell gitu bener aja langsung kita buka makskan saja lawan apa kita serigala cuy belum waktunya jalan terlalu jauh kita udah menang ya dan ini ya musuhnya banyak ya yang kita lawan juga buat dapetin kader juga macam-macam bebas ya milih ternyata misalnya misalnya ini kan buat up aja sih tuh ya jadi menurut kalian gimana kalau saya sih ini game seru rekomen main aja jadi ya game-nya tinggal diikutin aja ya buat misi-misinya habis tuh ikutin story-nya dan ujungnya saya tidak tahu karena ini masih panjang bisa dilihat ya stack aja di 16 baru oke dadah 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 dadah